Halo Mas Adam! Bunda Indul! Ambil Shana! Apa kabar? Selamat pagi! Selamat pagi, guys! Gila, gue hari ini gue sangat senang! Karena gue mau nebang-bang lagi. Bolehkah kalian percaya? Dan hari ini gue mau jemput 2 pasangan yang lagi terjadi banget. Satu adalah legend, dan satu adalah yang sangat popular di generasi kita, guys. Tapi dulu, jangan pernah ngomong-ngomong orang kalau menutup bau. Ingat itu, guys! You don't want a stinky breath! Brush your teeth! Okay, there you have it! I'm done! You ready? Let's go! Apa kabar? Aku mah gitu-gitu aja. Bangun tidur, nyari duit, gitu terus hidupnya. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Ya? Semakin seger aja, Mas. Semakin muda. Semakin muda. Semakin muda? Tapi itu kubis itu ya? Sehat banget ya kubisnya. Semakin lepat iya. Tiap pagi ngerapainnya. Oh iya? Ngerapainnya sendiri? Sendiri. Kan nggak ada salon khusus buat kubis nggak ada. Tapi Bunda ini suka ada kubisnya gitu? Suka lah. Ya gili-gili gitu ya. Angga, apa kabar Angga? Kabar baik. Kayaknya di mana-mana kalau ke bioskop ya, muka lu terus deh. Eh bisa aja. Seriusan. Gue mau nonton Gran Turismo, ada lu di sampingnya. Gue mau nonton apa, ada lu lagi. Bunda suka nonton filmnya nggak? Suka. Sambala-balas sambalado, terasa beras. Terasa panas. Sambala-sambala-balas sambalado, pulut bergetar. Lidah bergoyang, cintamu seperti sambalado. Sambalado. Sambal lagi. Sambal lagi. Jalak-jalak sambalado. Alamah oi. Di jalik sedikit. Cuma sedikit tetapi mengidir. Ujung-ujungnya pinggir sakit hati. Ujung-ujung yang sakit hati Setiap hari kita bisa ketemu Legendary people like Bunda Inul And also Mas Adam Terima kasih Udah berkarir berapa lama Dan sampe sekarang masih on top aja loh Kalau di Jakarta aku udah 23 tahun Gila Semuran itu Dulu lagu-lagu Lagu pertama Bunda Inul tuh kayak apapun Pertama kali? Waktu di cafe dulu Di cafe aku nyanyi lagu pop bukan dangdut Jadi aku belajar lagunya juga lagu-lagu pop Kalau jaman dulu itu lagu-lagu kayak Niki Astria Alphys Jadi aku tuh dulu tuh Eh lagu itu The Purple Lagu Halloween Tuh jangan salah aku dulu nyanyinya Tuh jangan salah Tuh jangan salah Tuh jangan salah Kayak gitu Jadi lagu-lagu Future World Kayak lagu-lagu The Purple Ya kayak gitu-gitu Itu semuanya dituntut Walaupun usianya masih muda Tapi semua lagu genre harus bisa Right Karena aku nyanyinya kan di hotel Meladenin tamu-tamu agung Para tamu-tamu hotel yang biasanya malem Duduk-duduk di lounge Duduk di clubnya Nah disini di hotel kan ada clubnya juga di bawah Kayak gitu-gitu jadi kita sebagai artis Artis itu harus serba bisa gitu Right Mukanya Mas Adam disamping tuh kayak Aduh istri gua ngomongnya banyak banget ya Hahaha Hahaha Para penonton Wah suaranya sama Sama Ibu-ibu semuanya Jangan heran Kalau ini sedang goyang Radha para Aku merasa spesial disini Ada otensi Maafkanlah Bunda, Bunda tau-tau maksud gak? Iya Jadi di tiktok Rame banget Iya Yang si Taylor Swift dan Joker-Joker Inu Iya Itu rame banget Itu sampe penontonnya banyak banget Itu aku juga nonton Iya Betul banget sih Itu asli Hah? Itu Taylor Swift beneran goyangnya bor? Itu maksudnya dia nyanyi lagu Goyang Inu? Oh iya Asa Hahaha Kalian lucu loh semuanya Aku kalo ngeliatin relationship-relationship yang ada di kamera ya Atau di dunia-dunia kita nih Iya Kayak ngeliatin kalian tuh lucu Lucunya dimana? Sampai sekarang romantis terus kalo diliat dari luar dari ini ya dari sosmed-sosmed Asli loh itu gak editan loh Gak settingan loh bener Di jaman sekarang tuh apa yang kita lihat di sosmed suka jangan dipercaya gitu Hahaha Masa ada masih cinta? Masih lah Kalo kemarin 100% sekarang 101% Oh gitu Iya Namanya satu sayang Hahaha Dan kalian sangat beda profesi loh Iya Maksudnya susah loh untuk nyatuin dua orang yang mungkin backgroundnya tuh beda kulturnya beda Jadi satu tapi you guys manage Awal-awal sih sebenarnya susah ya tetapi ketika kita berani untuk menyatakan cinta Iya Jadi kita itu dengan segala perbedaan itu semuanya jadi berasa muda aja untuk ngejalaninnya gitu Karena kan kita beda segalanya Tingkat ini apa perekonomian dan sebagainya Walaupun semua ada Kalo Mas Adam ini kan memang dilahirkan dengan orang yang udah cukup ya Terus maksudnya seratanya gitu Dan dia juga maksudnya orang dikenal lah di daerah di kampung aku juga orang kenal gitu Dulu yang mentang dari pihak keluarga Mas Adam? Dua-duanya 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 Itu lama gak prosesnya? Lama ya Lama sekitar 4-5 tahunan gitu Kalo misalnya nih kalo boleh tau dulu kalo dari pihak keluarga Mas Adam ngomong gak apa tentang Bunda Inul sama sebaliknya? Iya semuanya kan waktu itu kan saya ini apa ini usaha keluarga kan Iya Jadi setelah aku memutuskan sama Inul ya berarti aku mau gak mau harus melepas Semua atributnya Semuanya lepas Semuanya lepas Makanya kita berangkat bener-bener dari nol waktu itu Wow First date dong First date di ajak kemana? Ehm.. Pertama Ehm.. Aku ajak ini nonton film Bioskop Ingat film-film apa? Masih inget ya? Masih inget gak judulnya? Kita kan udah dekat itu Iya Maunya sih aku berharap nih Iya Ya berdualah Eh nontonnya sekeluarga di ajak semua Hahaha Tonton Bioskopnya Sekeluarga itu di ajak semua Semuanya Oh iya? Adeknya Terus Mak, bapak, mak Semuanya Tante, tantenya, omnya di ajak semua tuh Lucu Terus setelah itu Aku gak mau ajak lagi deh Hahaha 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 Wise men sing Only fools The sin Mas Adam suaranya But i can't fall in love with you Hahaha Jagonya gak? Suaranya ya? Hahaha 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 Jangan mahal suaraku Hahaha 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 Kalau Angga Iya Kalian kedua You guys are cute too You know? Kalian lucu loh Salting Awal-awal ketemunya gimana? Kita awal ketemunya gimana ya? Hahaha Ya karena mungkin kita satu profesi ya Iya Jadi ketemunya ya paling kayak di gal premiere Atau di acara mana gitu Pokoknya kalo saling tau menau tuh Tau lah gitu Udah udah tau lah lama Temenan gak sebelumnya? Engga Akhirnya kita baru kenal banget tuh di satu project yang sama ya Iya Berapa lama hubungannya kali ya? Kalau sekarang udah... Ya pacarnya 3 tahun Udah 3 tahun? Iya Wow Why her? Ini sempurna kak Waduh Kalau mengenal dia lebih dalam Menurut aku Dia adalah sosok yang... Tidak ada lah di wanita-wanita yang lain Wah Soalnya gini kita ditontonin sama yang lebih di atas kita Lebih kurutu pengalaman Kalau Angga sama Shen itu kamu difference nya in age right? Iya, aku lebih tua daripada Angga Kalau kayak gitu keluarga gak masalah? Enggak Enggak sih gak masalah Gak ada masalah sama sekali Gak ada masalah sama sekali Biasa aja kan? Cuma yang mempermasalahan kayaknya lebih ke netizen ya Iya Mereka biasanya ngomong apa? Pokoknya aku tuh di... Aku sering banget dapet komentar kayak Ih kayak tante sama ponakan gitu-gitu kak Serius? Serius Dan itu kayak hampir di setiap foto Yang ada aku dan Angga nya di dalamnya gitu Pernah gak kayak Eh yuk kita kencan yuk sayang yuk Nonton apa? Film kita yuk Hahaha Pernah sih Apalagi kalau filmnya lagi tayang Tapi aku mau... Ini apa namanya Kalau itu cemburu gak sih Kalau sama pasangan-pasangan kalian gitu Gimana sayang? Kayaknya cemburu Cemburu itu Ranteng mentawanya gue Gak ada but a money, money, money We don't need some money, money, money We just wanna make the world dance Forget about the price Thank you Gain about the... Oh To change, to change Gain about the... Ba-ba-ba-ba-ba Gonna make the world dance Forget about the price I have to learn dari kalian sih Maksudnya kalian sukses dalam personal life-nya kalian Mungkin buat gue Gue belum menemukan Seperti kalian gitu Harus mencari yang bener-bener pasangan yang cocok Bener Dimana Bu, dimana? Ya sebenernya ini tergantung niat aja sih Kalau menurut aku Menurut aku kalau nanyanya sama kita sih Kita adalah Anak-anak kecil yang baru Aceh mau mulai gak? Jadi kalau mau dapat jawaban yang lebih pasti Karena tuh bisa Ada expertnya di websitenya Close Up Kalau kalian pengen lihat itu ada di love4all.info Ini beneran? Beneran, jadi dia bisa nanyain semua tentang Mulai dari hubungan kalian atau perbedaan-perbedaan Kayak biro jodoh gitu kan? Bener, bisa Siapa tau bisa dapet jodoh Bahkan ada ini kak, love matter itu loh Yang jaman sekarang AI AI love matter Iya Jadi kita bisa tau gitu Bisa tau kira-kira dia cocoknya sama kita Kalau kakak sama siapa cocoknya Selain ngitip disitu juga pengguna semuanya bisa dapet hadiah loh Iya Hadiahnya menarik-menarik Masa berapa? Bisa dapet hadiah Eh, dapet sepeda motor Vespa Oh, senilai 50 juta loh iya Terus ada voucher buat dinner juga Iya Nilai 200 ribu Dan itu caranya gampang banget Kalian tinggal pake AI love matternya Terus di upload di social media kartunya Itu doang Terus take to close up Di love4all.info Betul What? Kok aku baru tau sekarang? Kakaknya, kan kita nongkrong nih sekarang Harusnya ngasih tau pun dari dulu Iya Yaudah, biasanya nih ngintip Mau Langsung siapa tau ntar, langsung nemu jodoh Iya Ada hati yang bermanis dan penuh cinta Tentu saja kan ku balas seisi jiwa Tiada lagi, tiada lagi yang ganggu kita Ini kesungguhan Sungguh aku sayang kamu Lucu Apa satu hal yang bikin kalian paling ill feel dalam hubungan? Ya gak? Tau gak kalo aku apa? Apa? Munut bau Kita punya teman, atau lagi kencanda sama seseorang Terus munut mereka bau gitu Kita ngomong atau gimana? Kalo mas Adam deh Mas Adam ngomong gak sedih ya? Kalo kita punya permen, kita kasih permen Ngomongnya gimana? Kita tawa nih permen Ngomongnya gimana? Mau permen gak? Kalo dia bilang enggak, makasih Ya udah pak, sikat gigi di Ya udah, ya udah sikat gigi di Ya udah, ya udah sikat gigi di Ya udah, mbak sikat gigi mbak Iya, kalo kamu kayak Atau kita bareng-bareng gitu kak Kayak, eh ayo kita sikat gigi bareng-bareng yuk Ya udah sikat gigi Jadi dia gak ngasih kesindir Mas Adam kalo sikat gigi di rumah pake apa? Ya close Tapi emang close up tuh paling ini ya Long lasting loh dia The best Gue pede kalo Paling seger Paling seger Di tenggorokan juga enak Jadi gak minder kalo ngobrol sama orang Kita pede-pede aja Kayak mau sedeket apa juga kayak Gue wangi gitu Kalo anak-anak muda Di era jaman sekarang ini Emang masih banyak yang mempertimbangkan Bibit, bebet, bobot Itu masih menjadi suatu masalah besar ya Masih? Iya Harusnya kita kolaborasi deh Kolaborasinya harus dengan close up Karena kita memiliki visi dan visi yang sama Supaya mereka bisa ini ya Membuat apa? Perubahan Perubahan Bisa percaya diri juga Buat speak up or love ya Bener Right Terus bisa menghadapi perbedaan Dalam hubungan Contohnya dengan Nafas yang segera Betul Nah kalian berdua Angga Shen Yes Aku tau kalo wartawan kan pasti nanya Mau dibawa ke jenjang mana Lebih serius ke Mau Mau nikah enggak Ya kan? Wartawan kan nanya gitu mula Boring banget gak? Ya kan? Kayak ngapain sih nanya kayak gitu Tapi seriusan kapan nikah? Hahaha Hahaha Close up mengajak kamu untuk menjalani perbedaan Close up mengajak kamu untuk percaya diri suarakan isi hati Pakai close up membuatmu percaya diri untuk lebih dekat Buksi Ayah 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 Kyua Ayah 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 Ku V